Halo guys ketemu lagi di streamshiver channel masih disini bareng gua Rizky guys jadi pada video kali ini kita akan bahas tentang game barobots lagi jadi di game barobots sendiri ada tujuh macam jenis mata uang didalam gamenya ya guys jadi tujuh macam jenis mata uang itu termasuk tokennya nah untuk yang di video kali ini gua akan jelasin tentang yang agg silver argentum yang di kalau kita lihat di layar nih di bagian atas yang bagian tengah ini silver ini guys Oke jadi nanti rencananya gua bikin video tentang yang bahas tentang mata uang ini bergantian ya kayak jadi setelah yang mata uang nanti kita bahas tentang yang battle di in game yang langsung jadi ini kita bahas yang silver dulu sebelum itu jangan lupa di subscribe ya guys yuk kita dukung channel ini bareng-bareng Oke jadi silver bisa kalian dapatkan dari ini guys yang pertama kalian bisa dapatkan silver ini dari battle guys jadi setiap akhir pertandingan battle mode apapun yang ada di sini jadi battle mode apapun setiap akhir pertandingan kalian akan dapat silver guys jadi bisa dapat dari disitu besarnya silver yang kalian dapatkan setelah battle mode itu nanti berdasarkan besaran demik yang kalian hasilkan di dalam pertandingan terus berdasarkan jumlah robot yang kalian hancurkan atau titik beacon capture yang kalian dapatkan critical hit jadi critical hit disini yang kalian destroy komponen senjata musuh gitu ya guys misalnya komponen senjata atau kaki itu biasa terlihat like sip ya terus kalau kalian menang di battle mode ini kalian akan dapat bonus silver lebih banyak daripada yang kalah gitu guys terus yang kedua kalian bisa dapatkan silver dari operation nih guys yang paling di bagian kanan bawah di layar ini operation itu di beberapa titik reportnya kalian bisa dapat silver ini contohnya di level tujuh nih area operation A ini di grade tujuh kalian dapat satu juta silver di grade 8 kalian dapat 8 juta silver kalau kalian unlock operation pasnya dan seterusnya guys kalian bisa dapat silver dari sini dan yang D pun ada ini keyboard silvernya terus yang kedua dari black market guys jadi black market itu kalian lihat di bagian kiri layar ada gambar kotak ini kalian klik itu masuk ke black market kalian tak open nya pakai key open box itu di black market itu nanti kalian ada kemungkinan buat dapat silver juga guys ini contohnya seperti ini guys jadi beragam jadi semakin banyak key yang kalian pakai semakin besar rewardnya guys Oke terus yang keberapa ini yang ketiga yang berarti yang keempat dari supply guys jadi daily supply ini daily gacahnya di kanan atas ini yang dibawahnya tuh battle itu ini kan bisa dapat silver juga bisa dapat robot silver dari sini dari daily gacah di supply center ini guys lalu menjual komponen yang ada di inventory kalian contohnya part robot yang nggak kepakai misalnya weapon atau robot yang nggak pakai disini bisa kalian jual dapat silver tapi lebih sedikit daripada harga belinya sih di sini jadi yang paling gampang yang tadi sih dari hasil di battle lagi guys terus silver bisa dibeli pakai gold guys kalian kalian klik di bagian atasnya ag-nya itu ada harganya misalnya 18.500 gold ini dapat 50 m silver ya 50 juta silver di sini contohnya seperti ini bisa kalian cek di sini harga-harganya gitu guys terus kegunaan silver sendiri yang pertama tentunya bisa kalian pakai buat beli robot guys jadi nih di change robot nih di store ini kan ada beberapa beberapa robot kan yang belinya pakai silver contohnya jangka desir kosak jelpatron kalau yang di grade lebih tinggi ini contohnya segala hat atasnya put sini terus top ini kan pakai silver juga Leo gifin itu guys jadi buat beli robot terus yang kedua gua beli senjatanya guys jadi kalian bisa beli kalau kalian di bagian kanan ikan senjatanya bagian kanan kalian klik ada store nya juga itu to store kalian bisa beli senjatanya disitu ini kan ada nominal silver nya di bagian bawah jadi harganya berapa bisa kalian beli dari situ terus kegunaan yang ketiga kalian bisa pakai buat upgrade robot guys jadi ini di kanan bagian kanan nih upgrade robot ini kan pakai silver juga ini buat upgrade robotnya pakai silver lalu yang keempat kalian bisa upgrade senjata juga pakai silver guys ini contohnya ini gua klik upgrade ya jadi di senjata jadi kalian klik kalau mau lihat di bagian senjata kalian klik weaponnya salah satu kalian geser yang saya mau kalian ganti yang mana misalnya ini buat contoh upgrade doang nah ini kan ada harganya upgrade weapon jadi tadi beli robot beli senjata upgrade robot update senjata terus buat produksi komponen guys di workshop sebentar kita back dulu kedepan yang kelima ini buat produksi jadi kalau dari ini ya dari interface ambilan pertama kalian dibagian kiri itu ada segitiga lah itu ini workshop yang ke-unlock di level 21 gc ini workshop kalian bisa dapat nih potongan-potongan komponen gua jadi robot nanti ini kan gua udah selesai get dulu ambil dulu Oke Oke lagi Oke repeat karena gua baru ngejar yang robot ini ini sih guys invader ini itu kan pakai silver juga jadi buat beli potongan komponen terus buat conversion juga ini jadi itu tadi beberapa kegunaan silver ada berapa ya tadi gua sebutin lima macem ya jadi masih ada lagi yang belum gua sebutin bisa kalian ketik di kolom komentar biar teman-teman yang lain pada tahu kegunaan silver yang lain kalau masih ada yang kurang jadi untuk video kali ini cukup sampai saya sekian buat kalian yang masih ada pertanyaan bisa ketik di kolom komentar ya guys atau kritik dan saran juga bisa ketik di kolom komentar jangan suka jangan lupa di like di share dan di subscribe kita dukung perkembangan channel ini bareng-bareng agar semakin berkembang sampai jumpa di video selanjutnya guys see you